Rahman ya Rahman Karena protokol bepantun Maka tradisi orang pesisir Kata dia mesti pula dibalas dengan pantun Anak nelayan menangkap kepah Kepah ditangkap berharga murah Sudah lama berceramah Baru inilah disambut berkarpet merah Kepah digulai sangatlah sedap Digulai dengan sambal komat Berjumpa dengan Pak Bupati Pangonal Harahab Yang lebih ganteng dari Ustaz Somat Itu pun pantunnya baru dapat tadi Tadi Pak Bupati menyebut Katanya kisah mengundang saya ini penuh dengan liku-liku Sebetulnya itu singkatan saja Kepanjangannya penuh dengan liku-liku Laki-laki yang tak laku-laku kena lupa-lupa Kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk Ini jari ini lima Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk Dia tak sama Ada yang punya telunjuk Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk Ditunjuknya jalan, aspal Jalan aspal Insya Allah berubah jadi aspal Tapi kalau Abdul Somat menunjuk Jalan Bertambah lubang ini Ini telunjuk ini siapa? Ini orang yang punya kekuasaan Maka yang punya kekuasaan ini Mesti orang yang taat beragama Sesuai dengan agamanya Tentu agama Islam Agama kita Insya Allah Allahuakbar Soalnya menunjuk dia ke atas Maka kalau ada orang punya kekuasaan Tolonglah agama ini dengan kekuasaannya Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008 Datanglah tiga orang Satu pensiunan tentara Satu pensiunan polisi Satu pensiunan perusahaan minyak Selesai saya cerawah Dia datang Ustaz Abdul Somat Apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang? Apa yang mau digoncang? Tangan perlu digoncang Udah Kalau mau menggoncangkan negeri ini Ketika kau masih aktif Ketika ada kekuasaan Tolong agama ini dengan kekuasaan Allahuakbar Tahun 1998 Saya dapat beasiswa 100 anak Indonesia lulus Berangkat ke Al-Azhar, Mesir Dari yang tes 1000 orang Saya termasuk yang 100 itu Dapat beasiswa ke Al-Azhar, Mesir Tapi ongkos berangkat tanggung sendiri 1998 Krisis moneter Sebelumnya dolar 2000 Meletup menjadi 20 ribu Duit tak ada Saya kirimlah proposal Ke majlis ulama Ke rumah zakat Badan amil zakat Akhirnya kakak saya pun dipanggil Hari ini ikut kakak saya itu Dengan emak saya Pergi ke masjid Untuk ke kantor zakat Katanya anak kami dikasih zakat Mau berangkat pak Ya Berapa? Terima ajalah Dibuka di rumah 200 ribu Mau dikirim ke Mesir 200 ribu Pakai rakit batang pisang Di mana daerahnya ini Tak boleh disebut nama daerahnya Menjaga kode etik jurnalistik Cukup ajalah ambil pelajaran Tapi di labuhan batu Ketika kekuasaan ini dipegang Oleh orang yang faham Bukan dikasih 200 ribu Akan diperangkatkan 5 anak labuhan batu ke kayu Oleh sebab itu Beruntung bertuah Saya mendengar kata sambutan tadi Bahwa ada anak labuhan batu Yang akan dikirim Sakit hati saya Awak dulu sekolah mau mati Pakai Anak labuhan batu Ini enak-enak aja berangkat Kalau begitu Ustaz Somad ini busuk hati Bersihkan hati Abdul Somad Pesan A'agim Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Lentera hidup ini Dah itu aja lagunya Maka beruntung bertuah kalian Anak-anak adik-adikku Dari labuhan batu Kalian cerdas Kalian akan berangkat Karena ulama ini Kalau tidak dilanjutkan Tuan-tuan guru kita Akan pergi meninggalkan kita Ustaz Zainuddin MZ Meninggal Ustaz Uji Meninggal Habib Munzir Al-Musawwa Meninggal Buya angka meninggal Tak ada penggantinya Sampai hari ini Tapi anak-anak labuhan batu Yang akan dikirim ini Pulang nanti kemari Mereka nilai akan menjadi Ulama di masa akan datang Allahuakbar Kalian Mari Masuk di hayati Kur'an Terima kasih.